itulah saya ngamen saya ngasong demi siapa? demi anda semua demi satu nama pay trade anda tahu saham kami sekarang berapa? yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah bukanlah kita butuh dana anda tahu untuk menghidupkan satu kota tanya teman-teman direksi untuk menghidupkan satu kota boom pay trade kemudian menguasai satu kota sebutlah kota dimana istri saya lahir kota Tanggerang kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua dari mana duitnya? dari mana duitnya? apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang tolong pinjemin pak tolong pinjemin pak tolong invest pak tolong jadi investor kami pak ngacau omongan itu hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini hukum itu apa saya ngadu sama anda semua dan apa ada membela saya semua anda bersuara kemana-mana enggak saya dengar juga ketika banyak orang menjelekan saya apakah saya peduli kepada mereka? tidak yang saya peduli itulah saya ngamen baiklah saudara-saudara ku tadi kita sudah dengarkan sama-sama berkait Ustadz Isub Mansur dalam video ini dimana Ustadz sekayaknya sangat marah besar ya terkait masalah paytren baik saudara ku dari awal dulu saya mengikuti Ustadz Isub Mansur ini sangat bangga kawannya kenapa saya sangat bangga karena saya paling senang kalau ya seorang ulama seorang Ustadz membahas masalah ekonomi karena jarang sekali Ustadz ulama-ulama kita ini membahas masalah ekonomi padahal ya di dalam sejarah Islam Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya ekonomi ya bagaimana mungkin cerama atau menyebar kebaikan atau dakwah bisa berjalan lancar tanpa ditopang ekonomi maka kalau menurut sejarah yang saya pernah dengar dan baca diwayat Rasulullah SAW ya sebelum beliau diangkat menjadi nabi ya beliau diperjalankan dalam hal ekonomi yaitu berdagang nah dari berdagang itulah ya ahlak beliau mental beliau terbentuk karena dituntun oleh Allah SWT yaitu berdagang dengan jujur nah dengan berdagang itulah maka tentunya biaya untuk menyebar kebaikan dakwah berjalan dengan mantap nah di zaman sekarang ini ada sangat sedikit ulama atau tokoh agama yang berbicara terkait masalah ekonomi kemudian mempraktikannya yang saya ingat itu ada A.A.Gim nah itu mantap ya beliau yang kedua adalah Ustadz Isu Mansur nah niat awal saya ikuti itu sangat bagus itu bagaimana membeli Indonesia luar biasa disitu saya sangat tertarik kawan namun dalam perjalanan terjata banyak hambatan yang dilulih Ustadz Isu Mansur ini ya mungkin kalau saya berpesan kepada Ustadz Isu Mansur kenapa niatnya sangat bagus dan saya sangat mendukung untuk membeli Indonesia menciptakan ekonomi dari kalangan sendiri tapi disini mungkin kalau saya diterima pesan saya bagus kalau tidak terima juga apa-apa diantara pesan saya adalah Ustadz agar menghentikan mengupload atau memamerkan kekayaannya karena kalau Ustadz memamerkan kekayaan maka orang tanda tanya yang tidak tahu ini dan banyak yang tidak tahu maka mereka akan berpikiran negatif itu pasti orang bilang ria orang bilang sombong nantinya kalau saya paham betul itu cuma dalam perjalanan ini apa yang sudah kita rencanakan sebagai manusia biasa terkadang rencana Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan semoga semua ini ada hikmahnya ya termasuk sedekah sedekah itu dimana saja bisa tapi jangan seakan-akan memaksa orang untuk sedekah ya karena itu akan menjadi bahan bicaraan banyak orang kalau saya secara pribadi semangatnya Ustadz luar biasa terkait membangun ekonomi karena permasalahan negara kita sekarang ini adalah permasalahan ekonomi karena permasalahan ekonomi inilah yang jadi masalah maka ini berimbas kepada seluruh sektor kepada seluruh bidang baik itu ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan hukum semua bersumber karena ada ekonomi orang berlomba-lomba sekolah tinggi dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi orang berlomba-lomba jadi pejabat penguasa ya dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi lebih baik dengan cara mereka masing-masing karena semakin tinggi jabatan otomatis semakin tinggi gaji tapi bukan karena korupsi ya bukan karena korupsi semua berlomba-lomba setiap manusia individu di dunia ini itu berlomba-lomba untuk memperbaiki ekonomi yang lebih baik dan sangat jarang orang mengajak saudaranya untuk maju bersama sangat sangat jarang yang ada adalah bagaimana memperkaya diri sendiri maju sendiri sendiri namun jika mincul seseorang yang ingin mengajak saudaranya untuk maju bersama membangun ekonomi terkadang saudara-saudara kita yang kita ajak ini tidak merasa tidak merasa diri bahwa kita sedang diajak untuk bangkit bersama karena semuanya ingin instan semuanya ingin punya uang banyak sesegera mungkin semuanya ingin sesegera mungkin kelihatan hasil padahal itu butuh proses dan berikutnya ini adalah juga masalah manajemen kalau rasulullah itu mengajarkan terkait manajemen transparansi keterbukaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada saudara-saudara yang tergabung dalam kegiatan usaha itu transparansi penting sangat penting ya karena dengan transparansi itulah kita nampak kelihatan bahwa kita amanah jujur saya secara pribadi mendakan semoga ustaz isu mansur senantiasa diberikan ketabahan kesabaran keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal dan semoga permasalahan sang ustaz bisa segera dilewati karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah rata-rata punya masalah dan yakinlah setiap permasalahan bisa selesai seiring berjalannya waktu dan tetap istiqomah dan berdoa kepada sang pencipta ini saja kawan bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pesan di kolom komentar ini agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian majian maupun merendahkan bagikan videonya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati